Cek, halo halo, oh ya sudah masuk Hmm, oke, kali ini kita akan membahas materi English Pragmatics Khusus untuk teman-teman aku yang kemarin tidak bisa hadir tutor di saat minggu tenang ya Jadi tutornya melalui video ini saja Oke, English Pragmatics, bab pertama ya pasti ya semua bab pertama itu membahas introduction Mengenai kayak apa sih ilmu yang kalian pelajari itu Oke, langsung saja kita bahas definitions of pragmatics Ya, semua materi di sini bisa kalian lihat di bukunya George Yule Pragmatics Jadi, definisi pragmatics ada empat di bukunya George Yule Yang pertama pragmatics is the study of speaker meaning Or speaker's meaning Ya, itu The study of speaker meaning ya Jadi, fokusnya di definisi pertama ini adalah speakernya Maksudnya speaker itu apa sih, dia tuh tujuannya ngomong ngapain Artinya apa, intensionnya seseorang ngomong itu apa Jadi itu pragmatics is the study of speaker meaning Contohnya kayak aku lagi ngomong sekarang tuh Tujuannya ngapain sih, ngapa, maksudmu ngapain kayak gitu Terus yang kedua pragmatics is the study of contextual meaning Ya, study tentang konteks Ya, makna dalam konteks Makna dalam konteks Contohnya, kalau ada orang ngomong I love you Itu kita nggak sekedar Oke, I itu yang ngomong, you itu yang dengerin Lalu kita melihat konteksnya juga I yang ngomong itu siapa? You yang dengerin, yang menerima omongan I love you itu siapa? Dia ngomongnya di mana? Pada waktu apa? Kejadian apa? Event apa? Gitu konteks total meaning Jadi, segala hal yang melingkupi utterance Ucapan Itu juga diperhatikan Untuk menentukan meaning dari suatu ucapan Yang ketiga, pragmatics is the study of how more gets communicated than is said Ya, ini berkaitan dengan Fokusnya kalau disini lebih ke adresi atau listener Kalau yang pertama tadi kan speaker Yang ketiga ini lebih ke listener Jadi gimana sih? Listener itu kok bisa tahu? Adresi kok bisa tahu? Maksud dari speaker Padahal kayak gak semua hal itu diucapkan Misalnya kayak ada orang ngomong Oh, aku punya sepeda nih Warnanya biru, katakanlah Gimana caranya Listener itu bisa tahu Kalau sepeda itu adalah Suatu kendaraan beroda dua Yang dikayuh Tanpa harus dijelaskan Kurang lebih kayak gitu Kan dia cuma ngomong sepeda Dia tidak menjelaskan sepeda itu Benda apa Tapi speaker Listener bisa tahu Jadi How more gets communicated Than is said Gitu Jadi gimana sih? More gets communicated than is said Seednya tadi cuma sepeda Tapi more gets communicated Bagaimana bentuk sepeda itu Yang keempat Pragmatics is the study of The expression of relative distance Study tentang kedekatan Bagaimana Semakin kalian punya shared knowledge Semakin kalian punya pengetahuan yang sama Semakin sedikit Hal yang perlu kalian jelaskan Contoh Katakanlah aku K-popers Ketika ngomong bersama orang-orang K-popers Aku gak perlu Menjelaskan terlalu banyak hal Tentang K-pop Mereka tahu Ketika aku ngobrol tentang SM Entertainment Mereka tahu JYP YG Blackpink EXO Chanyeol Kai Suho Dan lain-lain Mereka tahu Para K-popers So I don't need To Explain them About Those things Karena Relative distance-nya Dekat Tapi ketika Orang-orang Tidak belong Di Ini Apa namanya K-pop group Maka I need to explain them Mungkin mereka gak akan tahu Kayak EXO itu apa sih Jenis makanan Atau apa Suhu itu siapa Chanyeol itu siapa Mereka gak tahu So I need to explain them Tapi bagi mereka yang K-popers I don't need to explain To them Nih Relative distance Ya jadi keempat Definisinya Pragmatics ini Jadi kalau Ada pertanyaan Mengenai Apa Bedanya Kalimat ini Menanyakan Meaning Semantics Or pragmatics Kita balik lagi Ke definisi ini Dia menanyakan Speakers Meaning Or Like Literal Meaning Kalau Literal Meaning Itu cenderung Semantic Meaning Para phrasing Tapi kalau Menanyakan Maksud Speaker Konteksnya Bagaimana Apa Yang Lebih Dikomunikasikan Dengan Relative distance Juga Itu berarti Sudah masuk Pragmatic Meaning Nah yang Di bawah ini Cuma Membandingkan Apa sih Bedanya Pragmatics Dengan Syntax Semantics Syntax Syntax The study Of the Relationships Between Linguistic Forms Jadi Yang dipelajari Di Syntax Itu Hanya Hubungan Antara Linguistic Forms Hubungan Antara Linguistic Forms Itu Like Words Phrases Sentences Gimana Cara Kita Membuat Kalimat Yang Well Formed Atau Benar Secara Grammar Bahasa Kalau Semantics Hubungan Antara Linguistic Forms Dengan Entities In The World Jadi Kalau Kita Masuk Rana Semantics Rana Sudah Linguistic Forms Kata-kata Bentuk Kebahasaan Dengan Dunia Dengan Hal-hal Yang Ada Di Dunia Contohnya Sepeda Itu Yang Kayak Gimana Yang Kayak Itu Yang Beroda Dua Yang Di Kayak Itu Semantics Sudah Seperti Itu Ranah Nah Kalau Pragmatics Hubungan Linguistic Forms Dengan Users Of Those Forms Jadi Hubungan Antara Linguistic Forms Dengan Pengguna Linguistic Forms Tersebut Nah Jadi Di antara Ketiga Ini Yang Benar-benar Melibatkan Humans Itu Adalah Pragmatics Karena Yang Dilihat Linguistic Forms Dengan Pengguna Linguistic Forms Yang Humans Ya Tentunya Linguistic Forms Itu Digunakan Oleh Humans Jadi Kayak Maksudnya Dia Ngomong Karena Itu Apa Kenapa Dia Ngomong I love You Ke Siapa Dengan Tujuan Apa Kayak Gitu Pragmatics Nah Sekarang Kita Bahas Prinsip Regularity Regularity Sesuatu Menjadi Regular Ketika Dia Following General Patterns Of Behavior Expected Within The Group Ini Kalau Regularity Yang Berdasarkan Kelompok Budaya Atau Kelompok Sosial Tertentu Kelompok Masyarakat Tertentu Ini Definisinya Seperti Ini Contohnya Orang Harap Kalau Ditanyain Apa Kabar Pasti Jawabnya Cenderung Alhamdulillah Yang Berarti Puji Syukur Bagi Allah Puji Syukur Bagi Tuhan Seperti Itu Tapi Berbeda Dengan Culture Yang Lain Misalnya Kalau Di Inggris Itu Kalau Ditanyai How Are You Mereka Jawabnya Fine Thank You Semacamnya Nah Ketika Dia Orang Inggris Katakanlah Di Arab Dia Ditanyai How Are You Oleh Orang Arab Maka Seharusnya Dia Following General Patterns Menjawabnya Alhamdulillah All Praise To God Kalau Dia Tidak Mengikuti Regularity Tersebut Maka Dia Dianggap Kayak Foreigner Oh Ya Pantesan Foreigner Gak Tahu Dan itu Salah satu Contoh Juga How More Gets Communicated Than I Said Dia Tidak Ngomong Kalau Dia Oh Sorry I'm A Foreigner I Don't Speak Arabic For Example Tapi Dengan Dia Menjawab Pertanyaan How Are You Itu Dengan Fine Thank You Itu Sudah Mengkomunikasikan Bahwa Dia Bukan Orang Arab Terus Kalau Secara Umum Regularity Itu Berarti Punya Similar Basic Experiences Of The World Contohnya Kayak Membicarakan Sepeda Tadi Katakan Kamu Lagi Cerita Oh Aku Tadi Di Toko Lihat Lihat Sepeda Gitu Kan Tidak Perlu Dijelasin Sepeda Itu Apa Karena Semua Orang Sudah Punya Similar Basic Experiences Of The World Mengenai Sepeda Mereka Tau Sepeda Itu Alat Transportasi Beroda Yang Dikayu Ya That Regular Sepeda Dimana Mana Kayak Gitu Jadi Gak Perlu Dijelasin Lagi Karena Itu Sudah Masuk Regularity Which Is Similar Basic Experiences Of The World